Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rian Fendi, NIMS 1019 Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari elektroakustik yaitu teknik pengukuran Salah satu bagian tersebut ada mikrofon Mikrofon adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suara di mana terjadi perubahan energi dari energi akustik yang berubah gelombang suara menjadi energi elektrik ataupun listrik Di dalam mikrofon terdapat diafragma 2 magnet dan 1 coil di mana skema alirannya yaitu gelombang suara yang dipantulkan ke dalam mikrofon dengan sinyal yang masih kecil masuk ke dalam pre-amplifier mix untuk diperkuat dan diteruskan ke dalam amplifier hingga keluar menjadi gelombang suara yang sudah diperkuat Prinsip kerjanya yaitu jenis mikrofon yang banyak dipakai dalam rekaman film video dan musik pada umumnya ada 2 macam yaitu mikrofon dinamik dan mikrofon kondensor Mikrofon dinamik menggunakan gumbaran dan membran sebagai media pengubah energi suara menjadi energi listrik sebuah membran akan bergetar apabila terkena energi suara getaran ini diteruskan pada sebuah gumbaran kawat yang disatukan pada membran tersebut gumbaran ikut bergetar apabila di dalam gumbaran tersebut diletakkan magnet maka timbul listrik di kedua ujung gumbaran tersebut sehingga listrik ini secara langsung diteruskan ke mixer audio atau ke alat rekam suara dimana mikrofon ini cocok digunakan di lapangan atau outdoor yang mempunyai frekuensi respon antara 40Hz sampai 16kHz nah ini bagian dari mikrofon jenis dinamik sound wave, diafragma, coil, magnet, dan electrical audio signal bentuk dari mikrofon dinamik mikrofon jenis kondensor menggunakan sebuah elektroda metal yang sangat tipis biasanya berupa lembar plastik yang dilapisi metal ditempatkan di depan elektroda lain atau kontrelektroda yang terbuat dari lokam atau keramik yang dilapisi lokam kedua kebing berlaku sebagai kapasitor sehingga kebing yang pertama berlaku sebagai memberan yang akan bergetar mengikuti energi suara yang mengenainya getaran tersebut akan mengakibatkan perubahan kapasitas jika kedua elektroda dialiri sebuah tegangan listrik secara konstan perubahan kapasitas muatan listrik akibat perubahan energi suara ini kemudian diteruskan ke perangkat rekam suara dimana mikrofon jenis ini cocok digunakan di dalam ruangan yang mempunyai frekuensi antara 50Hz sampai 16kHz sehingga lebih sensitif nah ini bagian yang berada dalam mikrofon jenis kondensor ada sound wave, front plate, back plate, battery dan output audio signal nah ini bentuk mikrofon kondensor pola berlimaan pola berlimaan atau polar pattern merupakan istilah untuk menggambarkan dan arah dari mana sebuah mikrofon ini dapat menangkap suara nah ini ada pola omnidireksional mikrofon dapat menangkap suara dari segala arah dengan level yang sama jika sumber bunyi datang dari depan, belakang, samping, kiri, kanan maka hasil suara yang diproduksi oleh mikrofon tersebut akan sama baik kekerasan maupun warnanya mikrofon jenis ini baik digunakan jika seluruh suara di sekeliling ingin tertangkap nah daerah tangkap omnidireksional mikrofon seluas 360 derajat nah ini bentuk mikrofon omni untuk bidireksional mikrofon bidireksional mencegah suara dari samping mikrofon dapat menangkap suara dari dua arah berbeda dari depan, belakang, atau dari samping kiri dan kanan disebut juga dengan mikrofon figur aik yaitu berbentuk angka 8 jenis mikrofon ini bekerja dengan baik pada jarak 5-15 feet arah depan, belakang, dan tidak dapat menangkap bunyi secara stereo daerah tangkap bidireksional ini dari depan dan belakang yang berbentuk angka 8 nah ini bentuk bidireksional untuk bentuk kardiot, pola penerimaannya mikrofon hanya dapat menangkap suara dari satu arah saja yaitu one axis dengan kemampuannya kita bisa memilah-milah suara mana yang diperlukan dan yang tidak mikrofon ini tidak bisa menangkap suara dari arah berlawanan kita bisa menghilangkan suara-suara yang mengganggu baik untuk direksion dibandingkan MUC omni dan bidireksion tadi daerah tangkap kardiot mikrofon ini berbentuk seperti jantung nah ini bentuk pola penerimaan dari mikrofon kardiot nah sekian penjelasan tentang mikrofon dari saya dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati